Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kehebohan kasus babi ngepet beberapa hari lalu belum usai meski pelaku prekayasa hoax telah ditangkap. Seorang ibu bernama Wati sempat viral lantara menduduk dan seakan dirinya mengetahui siapa orang dibalik babi yang diduga jadi-jadian tersebut. Inilah video ibu Wati yang viral karena seakan mengetahui siapa orang dibalik babi jadi-jadian tersebut. Video ini direkam oleh warga saat rekayasa babi ngepet di kawasan bedahan Sawangan Depok mulai beredar. Meski sudah meminta maaf atas tindakan di video tersebut, warga sekitar merasa geram karena ibu Wati telah mencebarkan nama baik tetangganya. Warga akhirnya mengusir ibu tersebut dari tempat tinggalnya karena telah membuat berita bohong. Meski ketua RW sudah melakukan mediasi antara warga dengan ibu Wati, namun kekesalan warga sudah tak terpendung sehingga ibu Wati sudah meninggalkan rumahnya. Kata saya jangan lebih baik cari solusi terbaik gitu, ini meminta warga pembaru ini agar ibu Wati diusir dari kampung sini gitu. Akhirnya saya coba memediasikan, hanya saya berpesan warga jangan ada yang berinteraksi dengan ibu Wati itu cukup hanya saya dan jangan terjadi apa-apa yang ada di lingkungan saya seperti itu. Dan akhirnya dengan saya sampai kepada ibu Wati, ya agak sedikit tidak terima lah dia, sambil dia mencak-mencak dia ngamuk-ngamuk, bahkan dia mencoba bunuh diri.